Halo guys, balik lagi di channel gue, Chris Lugita, channel GSL Guys, kali ini gue gak akan nge-react Bukan lagunya EXO ya guys, ya secara keutuhan Tapi ini karena temen-temen banyak yang bilang Bang, ada yang mau belajar Sebenernya gue bukan menggurui guys ya Tapi kita sharing pendapat aja guys Ini LDN Noise yang behind the beat, Bekyun Ice Queen Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada beberapa teknis yang mungkin kalian gak mengerti Gue berusaha banget dengan bahasa gue Semoga kalian bisa mengerti Kita banyak, mungkin bisa sama-sama belajar disini guys ya Karena gue pun sangat ngefans nih sama cara produksinya si LDN Noise Sebenernya guys, LDN Noise ini salah satu orang Eropa guys ya Tepatnya di London Dia yang memproduksi beberapa lagu K-pop Salah satu itu EXO, ada Bekyun dan macam-macam Banyak banget, tadi gue sempat googling Dia ada beberapa artis yang diproduce sama dia Di composing, di arrangement, segala macam Dan menurut gue dia punya compose sama sound design gue suka banget guys Cara mereka tuh ngebuat sesuatu suara menjadi unik dan berbeda aja Jadi akhirnya kita ngedengerin tuh sesuatu hal secara musikal yang lebih next level aja menurut gue guys Jadi gue nih penasaran, gue dapet dengan kualitas audio yang lumayan bagus nih guys Ini LDN Noise, Behind the Beat, Bekyun Ice Queen guys Oke guys, semoga kalian suka dan semoga kita bisa saling sharing Mudah-mudahan temen-temen yang bergerak di bidang yang sama Mungkin bisa bantu isi di komentar guys Beberapa teknis yang digunakan nanti guys Kalau misalnya gue ada yang skip Oke guys Satu, dua, tiga Plucky Ini behind the beat ya guys ya Wah, ini soundnya chill banget sih guys Gue penasaran isinya apaan aja guys Gue pin belajar Ice Queen, Bekyun Oh bareng sama Adrian McKinnon guys Dia kerjasama Gue pin tau kontribusinya apa nih mereka bertiga ya Pertama kanan aja Di mulai dengan trak ini kita main Rhoads Dia main Rhoads, Ke Bipi Uuuuh salah nih guys Oh ada tremolo nya Ini adalah foundation dari suara Ada tremolo nya guys Oh by the way Rhoads itu demomg ada semacamkey tremolo Jadi suara kaya Wawawawawawawawawawawaw Gitu lho, jadi kayak Gimana sih? Kayak ngeper gitu guys Kalau bahasa maklum guys, ini bahasa gue mungkin ada yang kurang mengerti tapi, semoga kalian bisa mengerti ini modelnya kayak nge-pair itu guys, suaranya itu tremolo guys, ini lanjut guys Rhoades, dia kayak piano gitu guys keren banget guys Jadi kita masuk ke dalam, kalian bisa mendengar sampel vocal yang kita gunakan Itu adalah sampel-sampel yang benar-benar yang benar-benar Membunyai mood untuk panggilan Ya, sedikit yang bagus tentang ambience Dan ketika kita menggunakan sampel, kadang-kadang Kaya ambience tuh jadi lingkungannya tuh di headphone guys Mungkin nanti akan di panning Panning gue pernah bilang guys, panning tuh kayak Di sebelah kiri headphone, di sebelah kanan headphone Mungkin nanti ada di cut low-nya jadi suaranya lebih di atas Jadi lebih high frequency Kalau misalnya di cut atasnya, dia akan lebih di bawah suaranya guys Biasanya guys, cenderung Terus kalau misalnya tadi ambience, jadi ngedukung Jadi kan suasananya kalau cuma piano doang tuh gak terlalu gimana guys Gak terlalu penuh gitu ibaratnya bahasanya Cuma kalau misalnya ditambahin sama vokal chop tadi buat ambience Dikasih reverse vokal Jadi vokal mungkin nyanyi misalnya balonku Ada 5, kalau dibalik kan Kalau dibalik, dikasih reverse Ya di reverse gitu, terus dikasih reverse sama delay Suaranya akan unik Contohnya kayak tadi guys Terus pitch-nya dirubah lagi Jadi suaranya lebih kayak anak kecil Padahal suara gue ngebass misalkan di pitch Jadi suaranya jadi anak kecil Cuma dikasih reverse, dikasih reverb Delay, jadi itu menambah nuansa itu lebih chill gitu guys Nih lanjut lagi guys Oh splice, oh dia ngambil sample ya Oke di splice guys Itu banyak banget plugin gratisan dia bilang Atau ngebeli ya guys ya Tuh beberapa vokal Nah 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 Baru gue ngomong guys Bener kan, di reverb, di delay Terus di reverse, terus di pitch up Jadi suaranya kayak anak kecil Padahal mungkin nyanyiin lagu lain guys Cuma karena di desain ulang Di sound desain ulang Jadi suaranya jadi hak milik mereka Karena mereka menciptakan sebuah sound baru guys Kayak misalkan gitar Jereng, jereng, jereng Cuma misalkan dikasih jerengnya itu di reverse Itu jadi sound milik gue guys Gitu guys Oke guys, lanjut guys Aduh kicknya guys Kick Sama snarenya itu guys Track, track Oh kasih hi-hat 808 Iya, hi-hats Hi-hats Oh Guys Nih guys Jadi ada beberapa orang yang memproduksi lagu Itu menggunakan basis MIDI MIDI Sama basis audio Audio chop gitu guys ya Jadi kalau MIDI Itu biasanya instrumen yang udah di Disample ulang guys Jadi menyerupai itu Kalau misalnya kalian nanti Bisa search di google juga guys Dia modulnya kayak strip-strip Kayak orang pada bilang ngebatik Gue pernah nge-live Gue pernah bilang sama temen-temen Yang mungkin sempet waktu itu dateng Itu ngebatik guys Itu dia mereka lagi produce Yang judulnya gravity guys Tapi kalau sekarang Mereka pake vokal Eh sorry Pake audio chop Pake audio sample Jadi suara hi-hat Diambil satuan Dicopy paste Akhirnya jadi sebuah rhythm Jadi kayak Nah itu ini salah satunya Mungkin kicknya juga Dan snarenya juga guys Oke kita lanjut lagi guys Ini seru ngebahas kayak gini guys Karena emang gue tertarik banget Mada dunia seperti ini Lanjut guys Nah pitchnya di robot juga Jadi ada yang suaranya Misalkan dinamikanya tuh Jadi biar dapet nuansa beda guys Jadi suara hi-hatnya di pitch lagi guys Jadi kalian denger gak Jadi dari tinggi High pitch Sampai ke low pitch Perhatin nih guys Gue langsung guys Lanjut Tuh Pitchnya beda guys Karena alat perkusi Juga bernada sebenarnya guys 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 Oh die pake midi Nah guys sorry Sorry gue pause Nih Ini keliatan mouse kan Nah yang model kayak gini Ini disebutnya midi guys Kalo gak salah musical instrument apa gitu Digital apa gitu maaf guys kalau misalnya salah tapi kalian bisa lebih tepat lagi bahasanya MIDI M-I-D-I kalian search di Google karena gue lupa singkatannya, dia ada singkatan nih kalau nggak salah guys oke lanjut lagi guys, nah ini by the way ini MIDI, ini semua MIDI nih kita sebut kadang-kadang sound engineer atau audio engineer bilangnya ini ngebatik guys lanjut guys, aduh sound ya guys, oh dia pakai sub bass guys ya dari plugin, oke jadi gini guys, kalau misalnya gue sering disebut kata-kata kayak plugin, plugin itu sebenarnya ini yang kalian lihat ini guys, ini bentuk ini kelihatan kan di mouse nih, ini bentuk namanya DAW, Digital Audio Workstation jadi kita ngerjain musik disini guys, kita buat beat disini, ini namanya projectnya nah plugin ini nih yang kayak nyala-nyala nih guys, kita bisa naruh apaan aja guys kayak misalkan suara piano, suara drum, terus kita gambar deh semua kita mau dinotasi apa, bentuk rhythmnya seperti apa, nadanya dimana, nah kita bisa gambar ini salah satunya mereka nge-gambar, nge-batik guys, oke guys lanjut oke, oke, nah gini guys, jadi kalau misalkan, ini balik lagi, kalau bicara mengenai aransemen guys ya aransemen musik itu, itu kebagi dari, ini terlepas dari chord progression, terus nyanyinya, gitarnya tapi seorang komposing atau arranger, dia harus ngebedain namanya frekuensi low, middle, sama high nah itu masing-masing instrumen itu menghasilkan sebuah frekuensi suara yang berbeda-beda gak? berbeda-beda, biasanya itu ada fundamental tone guys, kayak misalkan kick drum, itu akan lebih banyak tone fundamentalnya di bagian low guys diantara 20-60, biasanya itu 60 ke bawah, 60 kayak misalkan 60, 40, 30, 20, itu termasuk sub, 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 kayak bass itu ada subnya terus kalau misalkan diatasnya, itu bisa masuk ke bass, masuk ke middle, low, masuk ke mid, mid, high, treble gitu guys nah ini jadi, masing-masing instrumen punya keunikan masing-masing, tapi gimana caranya mereka gak overlapping akhirnya, kalau misalkan kita terlalu banyak ngasih unsur berbass-bass, misalkan udah kick fundamentalnya di 80Hz terus bass dimasukin juga dengan karakter yang low banget, akhirnya kita cuma nambahin gain doang akhirnya jadi kayak, seolah-olah terlalu gendut suaranya guys, nah makanya tadi dia bilang, kita ngasih space untuk ke frekuensi yang lain makanya kita pakai sub-bass, sama kicknya gak terlalu ngeluh kan guys, kalau kalian perhatiin tadi pakai headphone dia suaranya lebih clicky, lebih dik-dik-dik, nah perhatiin lagi nih guys, lanjut 808 lagi dia pakai, oke, sub-bass wah gila, lebar banget suaranya guys, tuh perhatiin gak guys, suara bassnya gak ada, suara middlenya gak ada kleng-kleng, tapi dia lebih boom karena kebutuhannya udah penuh dipadat, udah pakai road, tadi kan dia bilang, belum nanti ditambahin nanti mungkin ada gitar, ada scene lead, ada apa lagi guys mungkin ada high head di high frequency, ada snare di middle frekuensinya guys jadi, ini kerjaan audio engineer ini sebenernya sangat diperlukan guys, untuk yang seperti ini guys mereka akan tau frekuensi mana yang masih kopong ibarat guys, jadi dia masukin beberapa instrumen untuk mengisi kekosongan itu guys, lanjut oke oh, pakai sine wave oke, ambil kopi guys ya betul oke oh dia pakai pitch bend oke ah guys, ini kalau kalian lihat di bawah nih guys ini cara, ini dia pakai, tadi pitch bending ya bending tuh jadi kayak, naikin setengah nada atau satu nada guys jadi kayak coba kita lihat nih, progresnya kayak gitu gak lanjut ah bener kan ah tuh, dia jadi kayak nah itu diatur, bisa digambar secara manual, ataupun bisa pakai secara automation guys jadi kita gambar dulu, dia akan ngikutin cara kerja kita tuh kayak misalnya bentuk di segitiga dia jadi naik, terus dia ke bawah, gitu segala macem ini gue ulangin lagi guys ya, biar kalian pada paham oke lanjut ah ini turun oh, nice nice oh, nice guys gila nih orang tuh baru bicara bass ya guys oke 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 dikasih bass yang agresif oh iya guys gila ya gila ya dari sound-sound kayak begini doang loh guys jadi lagu yang keren chef ini bass oke dikasih apa lagi sorry, tadi apa oh, consolidate oke consolidate, jadi guys ceritanya begini guys misalnya kalian udah buat gambar sebuah midi ataupun apapun track yang udah menurut kalian ini sempurna akan di consolidate consolidate itu tuh di render guys akhirnya jadi nih gambarnya jadi kayak gini guys kalo tadi midi kayak begini kan nih guys nah di convert jadi kayak begini ini kenapa ada dua ini karena buat stereo ada yang kiri ada yang kanan kebutuhannya apa guys di consolidate atau di render karena proyeknya kalo misalnya pake midi itu biasanya cenderung lebih berat guys cara kerjanya komputer akan dikemakan prosesornya akhirnya di convert ke audio yang lebih ringan guys tanpa mengurangi kualitas suara ataupun apapun tapi keuntungannya akhirnya kita gak usah kasih plugins lagi gak usah kasih efek lagi karena udah kerender jadi kebentuk audio guys semoga kalian ngerti guys ya oke lanjut oke dikasih harmonik distortion nih oke di faster ini by the way plugin nih guys yang dua ini nih efek guys jatuhnya merubah suara jadi kita beruntung jadi keuntungannya tahun yang lalu di March kita beruntung untuk keluar dari Seoul dan untuk bekerja dengan SM di dalam studio mereka dan kita sangat bisa berguna di dalam lagunya untuk Back ini dia adalah artis yang kita ingin buat lagunya ya kita sebelumnya bekerja dengan EXO ya berhubungan dengan tim oh iya tuh EXO dia sering banget buat lagunya aransemennya guys ya tadi barengan disebut sama Adrian McKinnon duh enak banget kerja disini guys oh jadi ini kebetulan guys kalau misalkan keuntungannya gambar pakai MIDI itu kita masih bisa merubah BPM BPM itu beat per menit jadi kecepatan lagu sama lamanya lagu itu di hitung dari BPM guys BPM beat per menit nah jadi misalkan keuntungannya MIDI kalau misalkan kita gak consolidate atau render kalau misalkan kita udah consolidate atau render biasanya suaranya akan merubah kualitas guys suaranya akan jadi suaranya jadi aneh pokoknya jadi ada artifak secara digital guys tapi kalau misalkan kita bicara MIDI MIDI mau dipercepat beatnya atau diperlambat suaranya kualitasnya tidak berubah gitu guys itu keuntungannya cuman BT nya prosesor kerja komputer akan jadi lebih lebih besar guys akhirnya jadi cepat lemot cepat panas dan komputer cepat rusak oke lanjut guys oke lanjut guys jadi sound card nya pake Apollo tadi guys keluaran universal audio tuh yang itu eh eh kalau mau jatuh kan laptopnya sorry guys sorry guys oh vokal dikasih delay dong jadi ini dikasih delay dia pake delay nya yang nya yang 1 per 16 guys 19 dobel jadi kan dia langsung keluar lagi suaranya guys cuman di jadi suaranya tidak mengganggu suara aslinya guys memperpanjang sustain Oh, ini by the way, vokalnya udah di konsolidasi guys ya, makanya udah jadi stereo, biasanya kalau misalkan vokal, biasanya kalau mikrofon satu biji itu cuma menghasilkan satu suara, jadi mono biasanya guys. Cuma dia udah konsolidasi, dia udah take beberapa kali, mungkin akhirnya di konsolidasi jadi render. Ini untuk mempercepat proses komputer biar nggak terlalu panas tadi, seperti gue cerita ya guys ya. Lanjut. Suara enak banget ya. Baikin juga, basically vokalnya udah enak guys. Oke. Wow. Oke. Ice Queen. Di album City Light guys ya, ya kalian udah pasti udah udah tau lah. Solo albumnya Bikion. Pake Harmony guys, coba kita lihat. Tuh. Guys, sebelum gue lanjut guys, tadi pas dipasang suaranya, kalian lihat, denger nggak sih guys? Suaranya double gitu, terus ada delay di kiri sama kanan headphone. Kalian tuh semoga bisa denger guys ya. Lanjut lagi guys. Ada harmoni masuk suara tinggi. Aduh. Kasih low lagi. Keren banget. Oh my God. Oh my God. Ini guys, pentingnya sebuah harmoni, itu biasanya ngikutin chord progression guys. Misalkan kalian di basic nada chord 1, misalkan C. C biasanya itu, itu biasanya 1, do, mi, sol, 1, 3, ma, 5. Itu pecahannya biasanya guys. Kalau misalkan kalian mau tambah unsur yang lebih mayor 7, kalian bisa tambah 7. Atau nggak misalkan mau dominan, 7-nya di flat. Jadi suaranya akan memberi nuansa yang berbeda. Nah, mereka masukin bukan asal-asalan asal ngasih masuk harmoni. Ini bagian kalian yang belum tau ya guys. Jadi, kayak misalkan nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalian bisa misalkan 1, 2, 3, 4, 5 kan do, re, mi, fa, sol. Nah, kalian masukin dari mi-nya. Mi, tapi ke atasnya terus. Itu pasti akan menjadi harmoni guys. Kalian bisa coba di rumah. Lanjut. Wow. Tuh, jadi menyerupai orke piano guys. Cuman suara. Ini keren banget. Biasanya ada plugin senamanya voicepad. Itu jadi, kalian pencet chord di piano. Suaranya kayak suara lagi. Oh, oh, oh. Tapi udah pencet jadi harmoni. Karena kita main di piano kan guys. Ini keuntungannya, kalau ada voicepad guys. Itu plugin. Kayak gue bilang. Tapi kalau gini, gini manual. Jadi akhirnya kayak voicepad. Tapi, back-up yang isi sendiri guys. Lanjut. Keren sih. Oh, kasih adlib. Tuh guys. Delay-nya diproses lagi guys. Jadi udah vokal utamanya dikasih delay. Delay-nya ini diproses lagi guys. Tadi pake semacam kayak harmoni distorsi. Jadi suaranya lebih rusak begitu. Sama, terus dia menurun di bagian belakangnya guys. Perhatiin nih guys. Pas dia berteriak di terakhir. Nih. Perubahan kecil, tapi membawa impact besar guys. Ini koki kelas dunia guys. Gimana lagu EXO? Gak bagus-bagus guys. Diproduksinya sama orang hebat guys. Wow. Gua udah subscribe by the way guys. Oke, gua pause dulu. Oke. Guys, jadi kesimpulannya guys. Ini, makanya gua bilang. Sering banget gua bilang. EXO, suaranya memang mereka bagus-bagus guys. Tapi, tidak didukung dengan musik yang bagus, orang-orang seperti ini di belakangnya, mungkin EXO akan berbeda sekarang guys. Mungkin tidak seperti sekarang guys. Mungkin kalau diproduksi sama orang yang ece-ece. EXO yang bagus, akhirnya jadi kurang bagus guys. Mungkin akan bagus, cuma tidak seperti ini. Karena kenapa? Ini masing-masing, tadi kalian bisa ngeliat tadi kan detail-detailnya kayak seperti suara. Hi-hat, bass, sub-bass, terus ada kick, ada snare, ada clap, terus ada pad, ada roads. Terus, nah masing-masing suara itu mereka juga merubah lagi guys. Jadi, suara piano tidak suara piano aslinya guys. Tapi, diefekin lagi. Sedemikian rupa dirubah, akhirnya menjadi sound yang baru. Jadi, bukan kayak piano pada umumnya guys. Tapi, piano, piano tanda-tanya guys. Jadi, bukan piano, sekedar piano doang. Jadi, vokalnya juga kayak bekyun suaranya direkam dengan kualitas yang bagus banget guys. Jadi, kalau misalkan suara gua ada jelek kayak begini nih. Ya, tetapi akan jelek guys. Tapi, bekyun mempunyai suara dan timbre vokal yang unik banget guys. Menurut gue ya guys ya. Jadi, dia udah kasih suara sumber yang bagus. Kita udah punya bawang yang udah fresh. Sawi-sawi yang fresh. Tapi, dimasak sama orang yang tepat lagi. Akan lebih enak lagi dimakannya guys. Seperti suara bekyun, kita udah dapet mentahnya udah bagus banget guys. Tinggal dimasaknya paling cuman dikit-dikit dikasih efek. Kayak dikasih kompresor, EQ, reverb, delay, terus pre-delay. Mungkin dikasih apa dan segala macem. Akhirnya nuansa lagunya. Yang seperti kalian tadi udah dibungkus terapi, diproduksi. Dikasih kalian, kalian konsumsi. Terdengar seperti Ice Queen-nya bekyun yang udah kalian denger di album City Light guys. Ya, itulah guys. Makanya kalian kalau misalkan sekarang mendengarkan beberapa lagu yang kalian suka. Khususnya EXO, kalian coba perhatiin detail-detailnya yang di belakang suaranya si bekyun guys. Seperti harmonisasinya, terus suara gitarnya mungkin, ada piano, suara efek-efeknya kayak delay. Terus ini suaranya dinamikanya lebih rapat, itu biasanya dikompres. Dan automation kayak tadi digambar. Suara sin bassnya bisa ngeow. Nah, itu digambar sepakai pitch band guys. Jadi bisa turun, bisa naik. Itu menambah nuansa lagu akan lebih next level guys. Coba kalian bayangin sekali lagi, gue udah pernah sering bilang gue di video-video react gue. Coba kalian bayangin, lagu ini cuma diiringin sama gitar kopong doang atau sama piano yang biasa banget guys. Pasti akan berbeda jauh guys. Karena ini adalah menurut gue LDN Noise salah satu yang gue angkat topi buat dia guys. Respect banget dengan karya-karya dia guys. Karena gue suka banget EXO kayak lagunya. Kalian pernah bilang, apa? Graffiti Monster. Terus beberapa lagu Tempo ya, mungkin sama Adrian Mekinan mereka kerjasama. Cuma ini gue pikir akan dibahas mengenai kontribusinya apaan aja guys. Mungkin dari LDN Noise tuh bagian apanya, Adrian Mekinan lebih apanya. Gue belum detail, mungkin temen-temen yang lebih tau, kasih tau gue di komentar guys. Mungkin kita akan bahas lagi guys mengenai musikal lebih dalam lagi guys. Oke guys, sekian dulu react gue ke LDN Noise Behind The Beat, Vakion Ice Queen ini guys. Ini menurut gue keren, keren-keren banget guys. Serius, gue akan, ini gue banyak, makanya gue sering bilang. Gue banyak-banyak-banyak-banyak belajar banget gue dari cara composing, arrangement, sound design dari LDN Noise sama Adrian Mekinan sama Andreas Oberg semuanya guys. Karena itu semua jadi inspirasi. Awalnya gue suka mungkin dari jenis musiknya EXO, tapi lama-lama makin dalam gue terjun, gue makin kayak begini. Bucin total guys, dari musiknya guys. Oke guys, sekian dulu. Jangan lupa like, share, and comment. Dan subscribe channel ini biar selalu berkembang. Dan menemani kalian. Oke guys, thank you for watching. Bye-bye.